Dengan adanya di pangkara, Ningki tidak mengkhawatirkan keamanan kuil abadi kekosongan. Jika Raja Iblis yang mengalahkan surga tidak memiliki sarana khusus, dia tidak akan dapat menemukan tempat ini. Yang paling penting, Raja Iblis pengalah surga mungkin tidak tahu tentang kuil kekosongan abadi. Kemungkinan dia menemukan daratan tengah dari alam hantu yang luas terlalu rendah. Beberapa bulan kemudian, Ningki kembali ke dunia surgawi, tapi kali ini, dia menggunakan wujud Iblis, yang tidak menarik perhatian sama sekali. Dia bertemu banyak Iblis di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang menanyakan dari suku mana dia berasal. Bagaimanapun, pusaran air di alam abadi Devilski begitu besar sehingga Iblis manapun bisa turun sesuka hati. Setelah tinggal di dunia surgawi selama beberapa bulan, Ningki meninggalkan dunia surgawi lagi melalui berbagai susunan teleportasi dan tiba di alam hantu lain. Dari sana, dia bisa langsung mencapai bumi. Nuwa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bumi? Di dalam Nuwa, Ningki duduk di kokpit dan memandangi alam semesta tanpa batas di luar. Sedikit emosi muncul di matanya. Dia bertanya-tanya apakah seseorang dapat mencapai tingkat alam semesta ketika dia berkultivasi secara ekstrim. Ningki curiga bahwa bahkan seorang kultivator langkah kelima, yang lebih kuat dari seorang kultivator langkah keempat, mungkin tidak dapat mengendalikan alam semesta. Seorang kultivator langkah ketiga seperti Ningki bahkan tidak bisa menandingi kecepatan pesawat luar angkasa Nuwa saat melakukan perjalanan di alam semesta. Lompatan acak dari pesawat luar angkasa Nuwa setara dengan perjalanan melintasi setengah galaksi. Jika tidak ada kecelakaan dalam perjalanan, kita akan mencapai bumi dalam waktu setengah tahun. Nuwa muncul di samping Ningki, dan serangkaian data muncul di matanya. Setengah tahun. Dia bertanya-tanya apakah Jivei bisa hadir. Ningki menggerakkan kekuatan spiritualnya sedikit dan melihat melalui jendela kokpit dengan heran. Dia melihat sebuah planet tidak jauh dari sana, yang sepertinya dipenuhi dengan dimenki. Iblis telah berjuang menuju ke sini. Mata Ningki menjadi serius. Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah para iblis juga mengetahui tentang tanah leluhur? Jika iblis menemukan bumi, itu mungkin akan menjadi bencana bagi bumi. Ningki berubah menjadi wujud iblisnya lagi, menyingkirkan Nuwa, dan bergegas melintasi langit berbintang menuju planet itu. Pada saat itu, pertarungan hidup dan mati sedang terjadi di planet itu. Suamiku, jangan khawatirkan kami. Mengingat kekuatanmu, kamu pasti bisa keluar. Balas dendam untuk kami di masa depan. Wanita itu menggendong seorang anak sambil menasihati seorang pria muda yang tegas di sampingnya. Di langit, ada manusia iblis di mana-mana. Mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan para penggarap manusia abadi. Tidak. Pemuda itu melambaikan tangannya. Jika kita akan mati, kita akan mati bersama di sini. Dengan itu, dia melompat ke udara dan membunuh beberapa iblis yang mengelilinginya. Dalam pertempuran ini, peran pemuda itu sepertinya hanyalah umpan meriam yang tidak berarti. Ada iblis bumi yang lebih kuat di langit, dan bahkan iblis surgawi pun bertarung dengan dewa di level yang sama. Kupikir aku bisa menemukan momen kedamaian di sini, tapi aku tidak pernah menyangka dimensi surgawi sudah jatuh ke tangan ras iblis, dan api perang bahkan telah menyebar ke tempat ini. Ekspresi Wu Yin pucat pasi. Dia membunuh iblis pembunuh itu sambil melindungi istri dan putrinya. Kalian para dewa, berhentilah melawan. Bahkan dunia abadi yang luas telah jatuh ke tangan klan iblis. Apakah kalian masih berpikir kalian punya jalan keluar? Menyerahlah, dan aku akan membiarkanmu mati secepatnya. Setan surgawi tertawa. Aura iblis di tubuhnya tersapu, langsung membunuh sejumlah besar manusia abadi. Namun, dia tidak berhenti. Aura iblis terus menyebar ke segala arah seperti gelombang. Selama dewa dengan budidaya lebih rendah darinya menyentuh aura iblis, mereka akan menjadi iblis. Dewa yang di iblis berubah menjadi makhluk iblis dan bergabung kembali dalam pertempuran. Jika ini terus berlanjut, para dewa tidak akan memiliki peluang untuk menang. Yingya. Wu Yin tiba-tiba meraung. Dia melihat istri dan putrinya akan dilahap oleh aura setan, tapi dia tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Suamiku, dunia bawah telah dibuka kembali. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan meninggalkan tempat ini dan hidup dengan baik. Wanita itu menggendong gadis kecil yang ketakutan dan tersenyum sedih pada Wu Yin. Tubuhnya langsung dilahap oleh aura iblis. Wu Yin menatap kosong pemandangan ini dengan tidak percaya. Mengapa? Dia berpikir bahwa dia bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan nyaman bersama istri dan putrinya di planet ini yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Mengapa ini terjadi? Wu Yin meraung marah di dalam hatinya. Wanita dan gadis kecil itu belum mati, tapi perlahan-lahan mereka berubah menjadi makhluk iblis. Engah. Dalam sekejap, Wu Yin muncul di samping mereka berdua dan memenggal kepala mereka. Dia kemudian menjerit kesedihan dan kemarahan dan menyerang iblis surgawi. Seorang erti imortal yang berani mengambil inisiatif mencariku. Bibir iblis surgawi membentuk senyuman mengejek. Bang. Wu Yin dikirim terbang dengan pukulan. Namun, iblis surgawi sepertinya tidak berniat membunuh Wu Yin begitu saja. Mata Wu Yin memerah seolah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia terbang ke arah iblis surgawi lagi. Selama periode waktu ini, para dewa dikalahkan satu demi satu. Mereka menjadi tawanan ras iblis dengan ekspresi sedih. Pada akhirnya, hanya Wu Yin yang tersisa di dunia. Dia terus menyerang ke depan. Dia dirobohkan, diserbu ke depan lagi, dan dirobohkan lagi. Dewa yang tersisa memandang Wu Yin dengan sedikit kesedihan. Bunuh dia. Kita harus terus mencari dan menemukan semua dewa yang tersisa. Ini adalah perintah dari raja iblis penghancur surga. Di langit, tiga iblis surgawi menyaksikan pemandangan ini tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka berbicara dengan tenang. Pada saat yang sama, Ningki tiba. Wu Yin. Ningki sedikit terkejut. Mengapa Wu Yin muncul di domen hantu yang sangat jauh dari benua tengah? Tetapi ketika dia melihat budidaya keabadian duniawi Wu Yin yang sempurna, dia merasa sedikit lega. Agaknya, Wu Yin telah memperoleh semacam pertemuan kebetulan dan maju ke alam abadi duniawi, dan kemudian datang ke alam abadi. Dia melarikan diri ke tempat ini. Dia tidak dalam kondisi yang benar saat ini. Apa yang membuatnya begitu marah? Mata Ningki berkedip. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengeluarkan pedang berujung tiga dan bermata dua dari tas luar angkasanya dan melemparkannya ke Wu Yin. Saudara Wu, ambil ini. Hem, abadi lainnya. Beberapa Skyvian segera menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Ketika para penggarap klan abadi lainnya melihat ini, mereka menghela nafas dalam hati. Situasi hari ini sudah diputuskan, kecuali Dewa Emas Tiba. Mata merah darah Wu Yin sedikit berkedip. Dia mendapatkan kembali kejelasan sementara dan menatap Ningki. Pada saat yang sama, pedang bermata tiga dan bermata dua mendarat di tangannya. Pada saat ini, gerakan Wu Yin tiba-tiba membeku di udara, mempertahankan postur menangkap pedang. Namun, serangan Iblis Surgawi diblokir oleh semacam kekuatan ketika hendak bertabrakan dengan Wu Yin. Pada akhirnya, hal itu dinetralkan, hanya menyisakan gelombang riak. 3.282 Mata Wu Yin tertutup rapat, tetapi pupil emas di antara alisnya perlahan berputar dan mengunci Iblis Surgawi. Iblis Surgawi hanya merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya, dan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak saat dia merasakan jejak bahaya yang ekstrim. Kamu sedang mempermainkan. Dia berteriak dan hendak menggunakan teknik Iblis Surgawi untuk membunuh Wu Yin, tetapi saat berikutnya, aura Wu Yin berubah lagi. Ilahi abadi. Emas abadi. Keabadian emas yang merangkul segalanya. Auranya terus bertambah kuat. Setiap kali semakin kuat, Iblis yang hadir menelan ludah mereka dengan susah payah. Setelah auranya tumbuh lebih kuat lebih dari 10 kali lipat, perasaan yang diberikan Wu Yin kepada mereka setara dengan menghadapi Master Iblis itu. Apa yang sedang terjadi? Beberapa Iblis Surgawi saling memandang dengan kaget dan marah, dan mata mereka akhirnya tertuju pada Ningki. Sejak Ningki melemparkan senjata itu ke Wu Yin, Wu Yin mulai mengalami perubahan yang menakutkan. Tapi kemudian, mereka dikejutkan lagi oleh Wu Yin. Istana abadi perlahan muncul di kehampaan di belakang Wu Yin. Melihat ini, mata Ningki tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman. Dia pernah melihat istana abadi ini sebelumnya. Di planet surga tanpa batas. Tapi dia tidak menyangka itu adalah istana abadi Wu Yin. Guk, guk, guk. Serangkaian gonggongan anjing datang dari istana abadi, dan kemudian seekor anjing hitam besar berlari keluar dari dalam, mendarat di samping Wu Yin, dan mengusap kepalanya rat-rat ke paha Wu Yin. Tiba-tiba, anjing hitam besar itu sepertinya merasakan suasana hati Wu Yin saat ini, dan segera menutup mulutnya, memperlihatkan giginya saat melihat ke arah Iblis Surgawi. Siaotian, dia milikku. Wu Yin berkata perlahan. Matanya masih tertutup, dan dia menatap Iblis Surgawi dengan pupil emas di antara alisnya. Sambil memegang pedang berujung tiga dan bermata dua, dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Siapa kamu? Iblis Surgawi berteriak ketakutan, dan ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa dia telah dikunci oleh aura, dan dia tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan Wu Yin mendekatinya selangkah demi selangkah. Para pembudidaya klan Surgawi yang ditangkap juga segera menemukan bahwa Iblis di sekitar mereka juga dalam keadaan terkurung, dan mereka buru-buru menyerang dan membunuh Iblis di sekitar mereka. Ketika Wu Yin berjalan di depan Iblis Surgawi, Iblis lainnya telah terbunuh, dan hanya beberapa Iblis Surgawi yang dipenjara di udara. Ada yang tidak beres dengan dia. Apa yang terjadi padanya? Jejak keseriusan muncul di mata Ningki. Namun, ketika dia tiba, Wu Yin sudah dalam kondisi setengah gila. Dia hanya bisa menunggu sampai masalah hari ini selesai sebelum bertanya. Mengapa kalian para Iblis kembali ke dunia abadi? Pupil di antara alis Wu Yin terkunci pada Iblis Surgawi saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dunia abadi adalah milik ras Iblisku. Aku tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu bukanlah tandingan Raja Iblis penghancur surga. Aku menyarankanmu untuk berubah menjadi Iblis. Aku yakin kamu akan mampu untuk mendapatkan posisi tinggi dalam rasku. Iblis Surgawi menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata dengan suara serak. Kalahkan Raja Iblis Surgawi. Jenderal yang kalah kini telah menjadi pemimpin ras Iblismu. Wu Yin berkata dengan ringan. Lawan yang kalah di masa lalu. Beberapa Iblis Surgawi yang tersisa menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mungkinkah kamu berasal dari zaman itu? Engah. Wu Yin melambaikan tangannya dan pedang berujung tiga bermata dua memotong kepala Iblis Surgawi. Kemudian, cahaya kemasan keluar dari alisnya lagi. Iblis Surgawi lainnya juga menjerit dan berubah menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Wu Yin masih tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia menatap Ningki dengan mata di antara alisnya. Saudara Ning, terima kasih. Guk-guk-guk. Xiao Tian Kuan berlari ke sisi Ningki dan menggonggong beberapa kali dengan intim. Tampaknya ia berterima kasih padanya karena mengirimkan pedang berujung tiga dan bermata dua ke Wu Yin tepat waktu. Guanko Erlang Sian Sheng. Ningki tersenyum. Wu Yin terdiam beberapa saat, lalu menganggup pelan, ingatanku telah kembali. Kenapa kamu baru saja menjadi gila? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia membunuh istri dan anak perempuanku dalam kehidupan ini. Kata-kata Wu Yin terdengar dingin. Tampaknya kepribadiannya telah berubah karena ingatannya kembali. Ekspresi Ningki berubah dan akhirnya berubah menjadi desahan panjang. Dia kemudian menghibur, Raja Kinguang memulai kembali enam jalan reinkarnasi. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan jika jiwa mereka dihancurkan, jejak spiritualitas akan memasuki dunia bawah. Jika Anda ingin menemukannya, saya dapat membawa Anda ke Raja Kinguang. Wu Yin terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak perlu, mereka hanya akan mati lagi jika mengikutiku. Lebih baik biarkan mereka bereinkarnasi dan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Apakah kamu masih Wu Yin? Ningki tiba-tiba bertanya. Dia menyadari bahwa kepribadian Wu Yin telah banyak berubah. Dia tidak tahu apakah itu karena kematian istri dan putrinya atau karena ingatannya sudah pulih. Jika yang terakhir, Ningki mau tidak mau bertanya-tanya apakah dia akan berubah seperti Wu Yin setelah mendapatkan kembali ingatan akan kehidupan masa lalunya. Sebelum Wu Yin dapat menjawab, seorang kultifator surgawi tiba-tiba mengenali Ningki dan terlihat sangat bersemangat. Itu Senior Beisuan. Salam, Senior Beisuan. Para dewa yang masih hidup berlutut dan bersujud, sangat bersemangat. Jangan terlalu sopan. Aku khawatir arah ini tidak aman. Jangan masuk lebih dalam. Ayo ganti arah. Mungkin ada peluang untuk selamat. Ningki melambaikan tangannya. Senior Beisuan, mohon kasihanilah kami. Seorang kultifator perempuan berkata dengan ekspresi sedih. Tempat yang aku tuju selanjutnya mungkin lebih berbahaya daripada tempat ini. Aku tidak bisa mengajakmu, tapi... Ningki mengubah topik pembicaraan dan dengan lembut melambaikan tangannya. Sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Sumber daya ini cukup untuk budidaya Anda selama 100 tahun ke depan. Terima kasih, Senior Beisuan. Para dewas akan melihat secerca harapan di tengah keputusasaan. Satu demi satu, mereka mengambil bagian dari peluang yang tidak disengaja ini dan meninggalkan planet ini. Mereka benar-benar ingin mengikuti Ningki, tapi dia sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan membawa mereka. Selain itu, tempat yang dituju Ningki mungkin lebih berbahaya. Lebih baik mereka mencari tempat yang lebih aman untuk bercocok tanam dan menunggu kesempatan untuk kembali ke dunia surgawi. Apa rencanamu selanjutnya? Ningki memandang Uyin. Dunia surgawi telah jatuh ke tangan para iblis. Para iblis telah membuktikan karma mereka dengan mengalahkan Raja Iblis Surga dan mencapai langkah keempat. Kita bukanlah tandingannya meskipun kita bekerja sama. Heaven Fian Lord mencapai langkah keempat. Uyin sedikit terkejut. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman mengejek. Saya tidak menyangka pecundang ini akan mencapai langkah keempat. Jika bukan karena perang besar antara surgawi dan iblis, yang membahayakan langit kuno, saya khawatir akan ada banyak pembudidaya langkah keempat di klanku sekarang. 3283 Saudara Wu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah leluhur? Adakah yang bisa menangani seseorang pada langkah keempat? Ningki bertanya. Uyin memandang Ningki dengan heran. Kamu tidak tahu. Saya pernah melihat tuan tua. Dia hanya mengatakan bahwa vitalitas dunia surgawi ada di tanah leluhur, tapi dia tidak menjelaskan detailnya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mari kita bicara sambil berjalan. Uyin hendak pindah. Namun, Ningki tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, dia mengajaknya naik ke Nuwa. Ketika Uyin melihat bahwa Nuwa dapat terus melakukan lompatan besar di alam semesta, dan setiap lompatan dapat menggerakkan setengah galaksi, dia memandang Ningki dengan tatapan yang dalam di matanya. Saudara Ning, tahukah kamu apa itu tanah leluhur? Nuwa menuangkan secangkir teh untuk mereka berdua dan berdiri di belakang Ningki. Dia penasaran saat mendengar pertanyaan Uyin. Tanah leluhur. Mata Ningki berkedip saat memikirkan berbagai legenda kuno. Lalu, dia berkata dengan ragu, Pangu menciptakan dunia. Itu benar. Uyin mengangguk. Santo Pangu adalah dewa sejati pertama di alam semesta ini. Ia memiliki sejarah yang lebih panjang daripada Dao Surgawi. Saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu apa itu surga, apalagi kata Dao. Sejarah dunia Senluo seharusnya lebih panjang dari dunia tempat kita berada, bukan? Hati Ningki tergerak. Jika dunia luo ilahi adalah sebuah pohon besar, maka dunia kita ini adalah sehelai daun di salah satu dahan pohon besar ini. Dunia ini memang telah muncul lebih awal dari kita. Uyin berkata, Jika tidak, tujuan klan Surgawi kuno kita bukanlah untuk naik ke dunia dewa luo. Sayangnya cabang tempat kita berada tampaknya telah terputus dari dunia dewa luo, jadi kita tidak bisa melakukannya. Tidak bisa terbang lagi, hanya dengan mencapai langkah keempat dan dengan paksa menemukan simpul untuk membuka saluran barulah kita memiliki kesempatan. Hanya Kaisar Ilahi Mistik Utara dan Jiang Tiansu yang mengetahui tentang simpul ini. Mereka berasal dari dunia Senluo. Pada titik ini, Wuyin melirik Ningki secara sengaja atau tidak sengaja. Berhentilah mencari. Aku adalah reinkarnasi Kaisar Ilahi Mistik Utara. Ningki tersenyum. Seperti yang diharapkan, pantas saja Xiao Tian mendatangimu dan memberimu pedang berujung tiga bermata dua sehingga kamu bisa membangkitkan jiwa esensiku. Wuyin menghela nafas. Xiao Tian berasal dari dunia dewa luo saat itu, jadi dia sangat sensitif terhadap aura para penggarap dunia dewa luo. Ningki mau tidak mau melirik anjing hitam besar yang tergeletak di samping kaki Wuyin. Anjing hitam ini juga berasal dari alam luo ilahi. Lalu bagaimana Wuyin mengadopsinya? Wuyin sepertinya tidak ingin melanjutkan topik ini. Dia kembali ke tanah leluhur. Setelah Santo Pangu membelah langit dan bumi, kekuatannya mencapai langkah kelima yang mengejutkan. Bahkan sekarang, klan surgawi kuno saya tidak tahu alam seperti apa yang menjadi kultifator langkah kelima. Namun, Kaisar Ilahi Beisuan pernah berkata bahwa kultifator tingkat kelima bukanlah hal yang langka di dunia Senluo. Langkah kelima. Wilayah ini terlalu jauh. Ningki menggelengkan kepalanya sedikit dan terus bertanya, apakah Senpangu masih berada di tanah leluhur? Jika itu masalahnya, Raja Iblis penghancur surga memang bukan apa-apa. Kultifator langkah kelima mungkin bisa membunuh kultifator langkah keempat dengan satu nafas. Tidak, Wuyin menggelengkan kepalanya dengan tatapan mata yang dalam. Setelah Santo Pangu membelah langit dan bumi, dia dibunuh oleh seorang penggarap agung dari dunia Senluo. Adapun siapa penggarap agung itu dan mengapa dia membunuh Santo Pangu, tidak ada yang tahu sampai sekarang. Setelah pertempuran itu, Santo Panhatigu berubah menjadi tanah leluhur. Namun setiap lima generasi, tanah leluhur akan mengalami nirwana, dan semua makhluk hidup di dalamnya akan musnah. Tidak hanya itu, tidak ada makhluk hidup di planet dekat tanah leluhur yang akan bertahan. Dulu kami curiga bahwa setiap nirwana adalah detak jantung Santo Pangu. Setiap kali berdetak, ia melewati nirwana. Mungkin suatu saat, Santo Pangu akan terlahir kembali karena hal ini. Itu juga karena pertempuran itulah Dao Surgawi terbentuk. Tuan tua pernah melawan surga dan menghitung asal-usul Dao Surgawi. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah darah Santo Pangu. Wu Yin tersenyum. Mungkin darah Santo Pangu menodai dunia ini, dan itulah mengapa Dao Surgawi muncul. Ningki terkejut. Samar-samar ia ingat bahwa para ahli di bumi pernah mengatakan bahwa bumi telah ada selama sekitar lima miliar tahun, yang setara dengan waktu lima generasi. Mungkinkah ada peradaban lain di bumi lima miliar tahun lalu? Dan peradaban ini baru lahir saat bumi mengalami nirwana terakhir kali. Dan seterusnya. Berapa lama bumi ada, dan berapa banyak makhluk hidup yang mati karena nirwana? Ada pun Dao Surgawi. Wajah Ningki berubah serius. Saudara Wu, ada sesuatu yang saya tidak begitu mengerti. Apakah Dao Surgawi hanyalah nama umum untuk aturan dunia ini, atau ia tidak memiliki emosi manusia dan memiliki kekuatan ilahi yang sangat kuat? Dewa Mistik Utara Kaisar pernah berkata bahwa ia sebanding dengan Tuhan di langkah keempat alam kelahiran kembali, tetapi karena terikat oleh beberapa aturan, ia tidak dapat meninggalkan dunia ini. Jika ia pergi, ia akan mati, dan ia tidak dapat ikut campur dengan dunia ini secara pribadi. Ia hanya dapat menetapkan aturan untuk bawahannya di setiap tempat, dan jika melanggarnya, ia akan menderita hukuman kesengsaraan guntur. Namun, hukuman kesengsaraan guntur harus dibarengi dengan peluang untuk bertahan hidup. Ini adalah fondasi pijakannya. Kami menduga tidak bisa melanggar aturan tidak tertulis tersebut. Wu Yin memandang Ningki dengan serius. Misalnya, keluarga Tiandao mungkin berada di baliknya. Sejauh yang saya tahu, ketika Jiang Tiansu pertama kali datang ke dunia surgawi, kekuatannya tidak sekuat Kaisar Ilahi Mistik Utara. Jadi, dengan bantuannya Jiang Tiansu menekan klan abadi kuno, mengalahkan Kaisar Ilahi Mistik Utara, dan kembali ke dunia Shen Luo bersama. Tapi kenapa itu tidak muncul saat aku menghancurkan keluarga Tiandao? Memikirkan hal ini, Ningki mendapat jawaban. Biasa saja, tanpa emosi. Dengan kata lain, meskipun ada bayangannya di keluarga Tiandao, itu mungkin hanya satu dari ribuan cara yang bisa digunakan. Itu tidak layak untuk disebutkan, dan bahkan ikut campur adalah hal yang menghina. Melihat waktu, periode Nirwana Tanah Leluhur akan segera datang. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk menemukan sesuatu untuk menghadapi Raja Iblis Penghancur Surga. Wu Yin menghitung dengan jarinya dan berkata, Apa itu? Ningki bertanya. Pangu aks, harta karun spiritual terhubung yang bisa membunuh yang maha kuasa tingkat kelima pada puncaknya. Setidaknya itu adalah kelas tujuh atau lebih tinggi. Wu Yin tersenyum. Kelas tujuh. 3284. Ningki terdiam lama. Melihat hal tersebut, Wu Yin berkata sambil tersenyum, tidak semudah itu mendapatkan kapak pangu. Tidak diketahui apakah masih ada di dunia ini. Kita hanya bisa mencoba peruntungan. Namun, setiap kali masa nirwana tanah leluhur semakin dekat, beberapa hal aneh akan terjadi. Mungkin ada cara untuk menghadapi Raja Iblis Penghancur Surga. Jika tanah leluhur melewati nirwana, semua makhluk hidup di dalamnya akan mati. Ningki tiba-tiba bertanya. Wu Yin sedikit terkejut, dan matanya menjadi sedikit aneh. Dia mengira Ningki terdiam karena dia memikirkan kapak pangu. Tanpa diduga, dia memikirkan masalah ini. Iya, semua makhluk hidup akan dimusnahkan. Apakah Anda seorang abadi, iblis, atau bahkan keberadaan langkah ketiga, atau seorang kultifator daukueri yang sempurna, Anda tidak dapat menghindari nasib dimusnahkan. Anda hanya bisa melarikan diri. Wu Yin mengangguk. Kalau begitu, bisakah kamu menghitung berapa lama sebelum nirwana? Ningki bertanya dengan ekspresi serius. Waktu nirwana tidak selalu akurat. Perbedaannya setidaknya seribu tahun. Nirwana mungkin sudah dimulai sekarang, atau mungkin butuh ratusan tahun, atau mungkin butuh seribu tahun. Kata Wu Yin. Jadi begitu. Ningki menghela nafas sedikit. Wu Yin sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Ningki dengan serius dan berkata, Saudara Ning, jangan mencoba menggunakan caramu sendiri untuk mengganggu tanah leluhur yang sedang mempersiapkan nirwana. Jika tidak, kamu akan tertinggal dan tidak bisa pergi. Sekali, ada seorang yang maha kuasa di klan abadi kuno kita yang melakukan ini. Belakangan, semua dewa kuno lainnya pergi, tapi yang maha kuasa tetap tinggal di tanah leluhur selamanya. Ada hal seperti itu. Ningki sedikit terkejut. Dia memang sedang mempertimbangkan apakah akan memindahkan semua makhluk hidup di bumi dan mencari planet yang lebih cocok untuk mereka tinggali. Siapakah yang maha kuasa itu? Mata Ningki bersinar karena rasa ingin tahu. Nuwa. Wu Yin berkata dengan suara rendah. Eh, untuk apa kamu menelponku? Nuwa maju selangkah, agak bingung. Aku tidak menelponmu. Ningki melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Nuwa mundur. Lalu, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Mungkinkah legenda Nuwa memperbaiki langit karena ingin mencegah nirwana di bumi dan menyelamatkan makhluk hidup di dalamnya. Namun menurut legenda, Nuwa telah berhasil dan menyelamatkan banyak makhluk hidup. Sekarang, sepertinya dia gagal. Dia telah dikalahkan oleh takdir nirwana, salah satu dari lima makhluk purba di bumi. Pada periode waktu berikutnya, Ningki belajar banyak hal tentang zaman kuno dari Wu Yin. Namun jika dibandingkan dengan mitos, ada sedikit perbedaan. Waktu berlalu tanpa suara saat mereka berdua mengobrol. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ningki tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela kaca. Dia melihat langit berbintang di luar menjadi familiar. Kita telah mencapai bima sakti. Ningki berkata dengan lembut. Wu Yin berdiri perlahan dan anjing surgawi yang melolong mengikuti dari belakang. Mata Wu Yin memancarkan sedikit nostalgia saat dia melihat langit berbintang di luar. Sudah bertahun-tahun sejak saya kembali ke tanah leluhur. Saat itu, semua makhluk abadi kuno memilih untuk meninggalkan tanah leluhur pada akhirnya karena kelahiran kembali nirwana dari lima orang dahulu. Mereka pergi ke langit berbintang yang lebih luas, yang merupakan dunia abadi saat ini. Wu Yin berkata perlahan. Bukan ide yang buruk untuk kembali dan melihatnya. Ningki tertawa. Setelah jeda, mata Ningki bersinar dengan sedikit keseriusan. Dia lupa mengingatkan Wu Yin akan sesuatu. Master Sekte dari Sekte Misterius, Jifei, adalah salah satu inkarnasi dari tiga yang murni. Dia menghadapi bahaya di tanah leluhur. Ningki menggambarkan pemandangan yang dia lihat di Void Immortal Hall hari itu. Wu Yin sedikit terkejut. Telapak tangan hitam. Ya, kami menduga pemilik telapak tangan ini setidaknya adalah kultifator tingkat ketiga. Ningki mengangguk. Jika itu adalah kultifator langkah ketiga, tidak masalah. Dia bahkan bisa menangani Xiao Tian, apalagi Anda dan saya. Wu Yin berkata sambil berpikir, Namun, jika dia melampaui langkah ketiga, mungkin tidak akan mulus untuk datang ke tanah leluhur untuk menemukan kapak pangu kali ini. Anda dan saya perlu menyembunyikan kultifasi kita dan tidak terlalu memperhatikan. Menangkap, kita harus bertindak secara rahasia. Ya, itulah yang aku pikirkan. Ningki mengangguk. Kemudian, dia melihat pupil emas di antara alis Wu Yin berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan bekas merah pucat. Dari awal sampai akhir, mata Wu Yin tidak pernah terbuka. Ningki mengutup dalam hatinya. Apakah dia berniat menggunakan identitas orang buta untuk menyembunyikan dirinya di bumi? Tuan, kita sudah sampai di bulan, tapi di bulan. Suara nua tiba-tiba terdengar. Kemudian, pada layar virtual di kokpit, pemandangan bulan saat ini muncul. Itu bukan lagi bulan tandus yang hanya tersisa kawah. Ini jelas merupakan dunia yang makmur. Di luar bulan, sesuatu yang mirip dengan atmosfer ditopang oleh suatu cara yang tidak diketahui. Oleh karena itu, manusia yang berjalan di atasnya tidak perlu khawatir akan mati lemas sama sekali. Tampaknya gravitasi pun telah mengalami perubahan besar. Kota-kota besar berdiri di bulan. Kadang-kadang, beberapa orang terlihat berjalan di udara di bulan. Budidaya mereka sebenarnya telah mencapai alam abadi manusia. Kemudian, nua membuat proyeksi bumi, tetapi Ningki menemukan bahwa bumi dan bulan berada pada dua titik ekstrim. Di bumi, kota-kota yang dulunya besar tampaknya telah menjadi reruntuhan, hanya menyisakan sedikit orang yang tinggal di sana. Kebanyakan dari mereka adalah binatang buas yang menakutkan. Beberapa dari binatang buas ini akan saling membunuh, tetapi kebanyakan dari mereka menargetkan manusia yang tersisa di bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Ningki menunjukkan sedikit keseriusan. Tuan, tidak hanya bulan yang telah dijajah, tetapi ada juga kota-kota besar di Mars, yang bahkan lebih makmur daripada bulan. Tampaknya peradaban di bumi sebagian besar telah berpindah ke Mars. Ini adalah bumi yang lain. Kata nua. Di planet manakah Jivei mengalami kecelakaan? Bulan. Mars. Atau bumi. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Bagaimana kalau kita pergi ke bulan untuk melihatnya? Nuwa berkata dengan sedikit semangat. Ayo kembali ke bumi dulu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ningki memiliki firasat bahwa Jivei mengalami kecelakaan di bumi. Mungkin itu ada hubungannya dengan Kunlun. Nuwa menganggup dan mengarahkan pesawat luar angkasa Nuwa untuk mendarat dengan tenang di kota besar di bumi. Ningki mendapat kesan tentang kota besar ini. Ia memiliki sejarah yang panjang dan sangat makmur belakangan ini. Namanya kota Tianhai, dan dulunya adalah kampung halaman Ningki di bumi. Ningki menyimpan pesawat luar angkasa Nuwa. Nuwa berdiri di samping Ningki seperti gadis kecil biasa. Kelompok khusus yang terdiri dari tiga orang dan satu anjing berdiri ditumpukan reruntuhan, diam-diam melihat sekeliling. Kamu mau mati? Apa yang kamu lakukan di siang hari bolong? Kamu mau mati? Seorang wanita tiba-tiba melompat keluar dari reruntuhan tidak jauh dan berteriak pada Ningki dan yang lainnya dengan suara rendah. Ada sedikit kecemasan di matanya. Wanita ini berpakaian compang kemping dan wajahnya berlumuran tanah. Penampilan sebenarnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tapi tubuhnya sangat panas. Wanita ini. 3285. Ningki dan Wuyin saling pandang. Faktanya, mereka tidak saling memandang. Mata Wuyin tertutup sepanjang waktu, tapi Ningki tahu bahwa dia bisa melihat semuanya. Setelah beberapa saat, mereka mengikuti wanita itu ke dalam lubang di reruntuhan. Setelah masuk, wanita itu menekan sesuatu di bawah dan lubang pun terbuka. Tiba-tiba, lapisan pelat baja perlahan menutup. Aku bilang, dari mana asal kalian? Tahukah kamu kalau sering terjadi serangan dari binatang bergigi baja di sini? Jika aku tidak melihatmu dari area pengawasan, kamu akan menjadi makanan bagi binatang bergigi baja. Wanita itu mengeluh sambil memimpin Ningki dan yang lainnya menuruni tangga yang gelap. Setelah jeda, dia memandang Wuyin dengan rasa ingin tahu. Buta. Iya. Wuyin mengangguk ringan, lalu terdiam lagi. Melihat Wuyin tidak berniat untuk berbicara, Ningki tersenyum pada wanita itu dan berkata, kami baru saja tiba di sini dan ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Namun, dalam masyarakat saat ini, seharusnya tidak banyak kehangatan. Orang berhati sepertimu, kan? Tanpa mengetahui latar belakang pihak lain, dia masih tampak menyelamatkan Ningki dan dua lainnya, serta anjing hitam besar. Menilai dari situasi saat ini di bumi, wanita ini bodoh atau mempunyai motif tersembunyi. Mungkinkah dia menyukai kakau? Ningki tertawa di dalam hatinya. Wanita itu tertegun sejenak, lalu memandang Nuwa dan Celestial Hound lalu tertawa. Aku melihatmu membawa seorang anak dan seekor anjing, jadi aku tahu kamu bukan orang jahat. Itu sebabnya aku menyelamatkanmu. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada mereka. Membawa anak dan seekor anjing tidak membuatmu menjadi orang jahat. Ningki tersenyum. Wanita itu berkata dengan lemah, di era ini, mereka yang memiliki latar belakang dan kekuatan telah menjajah bulan dan Mars dan menjadi warga federasi baru. Hanya orang-orang rendahan seperti kita yang masih berjuang untuk bertahan hidup di bumi. Jika Anda adalah orang jahat, saya akan takut gadis kecil dan anjing hitam besar ini sudah dimakan olehmu. Makanlah mereka. Mata Ningki berbinar. Dia dapat melihat bahwa wanita itu tidak memiliki niat buruk, tetapi dia tidak menyangka wanita itu akan menggunakan standar seperti itu untuk menghakimi orang. Makan anak-anak. Apakah bumi telah mencapai tahap seperti itu? Berjalan ke bawah, Ningki menemukan bahwa di bawahnya adalah sistem saluran pembuangan asli. Namun, tidak ada lagi saluran pembuangan air limbah. Sebaliknya, tempat itu telah dibersihkan dan diubah menjadi tempat dengan banyak ruangan kecil, mirip dengan markas. Chen Xiao, berhenti di situ. Beraninya kamu membawa orang ke pangkalan pedang langit tanpa izin. Diiringi dengan suara geram, seorang pemuda dengan dua pria kekar menghalangi Ningki dan yang lainnya. Mata pemuda itu dipenuhi amarah saat menatap wanita itu. Pada saat yang sama, dia melirik Ningki dan yang lainnya dengan dingin, tetapi tatapannya berhenti pada Nuwa dan Hou Ling Celestial Hound. Kapten Lin, mereka bukan orang jahat. Saya melihat binatang gigi baja hendak keluar untuk mencari makanan, jadi saya membiarkan mereka memasuki markas. Ketika Chen Xiao melihat pemuda itu, sedikit ketakutan muncul di matanya, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum lebar. Tatapan Ningki tertuju pada tubuh Kapten Lin dan langsung melihat kultifasinya saat ini. Dia adalah seorang penggarap Yayasan Pendirian. Selain itu, ada kekuatan khusus di dalam tubuh Kapten Lin. Kekuatan ini tidak bisa disembunyikan di bawah tatapan Ningki. Kemampuan Ilahi, Arcana. Ningki sedang berpikir keras. Kalau dibilang mereka bukan orang jahat, berarti mereka bukan orang jahat. Baru-baru ini, sekelompok pembudidaya setan muncul di kota Tianhai. Mereka menipu orang di mana-mana, menyelinap ke berbagai pangkalan, dan akhirnya membunuh semua orang di pangkalan tersebut. Mereka mengorbankan darah mereka dan mengembangkan teknik iblis dalam upaya menerobos tahap inti emas, melarikan diri dari bumi, dan pergi ke pangkalan bulan. Dapatkah Anda menjamin bahwa mereka bukanlah para penggarap setan itu? Kapten Lin mendengus dingin. Setelah mengatakan itu, dua pria kekar di sampingnya segera menatap Ningki dan yang lainnya dengan mata yang sangat waspada. Pada saat yang sama, semakin banyak orang yang berjalan mendekat. Mata mereka semua sangat waspada, dan penuh permusuhan terhadap Ningki dan yang lainnya. Ada sedikit kemarahan di mata mereka ketika mereka melihat Chen Xiao. Kapten Lin, apakah kita akan mengusir mereka keluar dari pangkalan pedang langit lagi? Binatang gigi baja akan segera tiba. Bukankah itu mengirim mereka ke kematian? Chen Xiao mengerutkan kening. Chen Xiao, Kapten Lin sedang berpikir demi ribuan orang di markas kita. Kita tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Jika mereka tetap di markas seperti ini, siapa yang tahu apakah mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh iblis itu? Petani, jika mereka membawa bencana ke markas kami, bisakah Anda memikul tanggung jawab? Seorang wanita tua yang bajunya penuh tambalan tiba-tiba berbicara. Itu benar, ini terlalu berbahaya, kecuali kita tahu latar belakang mereka, lebih baik jangan tinggal di markas. Kata-kata wanita tua itu langsung disukai banyak orang, dan mereka semua mengangguk. Ayo kita lakukan seperti ini. Binatang gigi baja akan mencari makan di area ini selama 15 menit. Setelah 15 menit, biarkan mereka pergi. Kapten Lin berkata dengan ringan. Chen Xiao memandang Ningki dan yang lainnya dengan ekspresi agak jelek. Matanya tertuju pada Nuwa beberapa kali lagi. Ningki memperhatikan bahwa cara dia memandang Nuwa sepertinya memperlakukannya sebagai orang lain. Tidak dibutuhkan. Ningki tersenyum. Kami akan pergi sekarang. Tidak. Sekarang binatang gigi baja telah tiba di sini, jika kita membuka pintu dan membocorkan aura mereka, pangkalan pedang langit kita akan habis. Apa niatmu? Kapten Lin memarahi dengan tegas. Langit-langit tiba-tiba terbuka, memperlihatkan lebih dari selusin laras senapan hitam. Laras senjata ini sangat tebal dan kuat. Penggarap yayasan biasa mungkin tidak bisa menghadapinya. Jika kamu berani bertindak gegabuh, berhati-hatilah agar kamu tertembak. Kapten Lin mencibir. Lupakan saja, kalian tunggu 15 menit sebelum berangkat. Chen Xiao takut Ningki dan yang lainnya tidak akan mati di mulut binatang gigi baja, tetapi di pangkalan pedang langit. Kalau begitu, dia akan melakukan sesuatu yang buruk karena niat baik, jadi dia segera memberi nasihat. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Wu Yin tidak berbicara dari awal sampai akhir, dia juga tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Namun, Celestial Haun memamerkan giginya dan menatap Kapten Lin dengan sedikit ejekan di matanya. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di atas mereka, seolah-olah banyak makhluk sedang berlarian di atas. Gerakan ini berlangsung sekitar 15 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Selama periode ini, ekspresi semua orang sangat serius, dan telekinesis ilahiningki telah menembus langit-langit pangkalan pedang langit. Dia telah melihat melalui kelompok binatang gigi baja luar dan dalam. Binatang gigi baja tampak seperti gorila. Mereka bisa berjalan tegak, lengannya sangat panjang, dan terdapat gigi tajam sepanjang puluhan sentimeter di mulutnya. Setiap binatang gigi baja sebanding dengan penggarap yayasan puncak, dan ada lebih dari selusin binatang gigi baja yang bergerak bersama. Tidak mengherankan jika orang-orang di pangkalan begitu takut pada binatang gigi baja. 15 menitnya sudah habis, kalian boleh pergi. Kapten Lin berkata dengan dingin. Saat Ningki dan yang lainnya berbalik untuk pergi, Kapten Lin tiba-tiba menekan headset di sebelah telinganya dengan tangannya, dan kemudian segera berteriak, kalian jangan pergi dulu. Dia memandang yang lain dan memerintahkan dengan keras, orang-orang dari tim kelima telah kembali, dan mereka membawa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, tetapi Zhang Hai terluka parah. 3286 Segera, Kapten Lin membawa selusin orang yang terluka kembali dari tanah. Salah satu dari mereka mengalami luka paling serius. Ada lubang berdarah di dadanya yang mengeluarkan banyak darah. Dia sepertinya kehilangan kesadaran. Selain orangnya, ada juga tas besar. Dari sudut tas yang robek terlihat seperti itu. Ini terlihat seperti garam yang bisa dimakan. Chen Xiao melihat pemandangan ini dengan bingung. Setelah beberapa napas, dia tiba-tiba menjerit dan bergegas menuju orang yang terluka itu dengan panik. Zhang Hai, bangun, jangan mati. Chen Xiao, minggir. Kapten Lin mendorongnya menjauh dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di tubuh Zhang Hai. Aliran energi spiritual menyembur keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Zhang Hai. Saat kami keluar kali ini, kami bertemu dengan para penggarap setan. Jika bukan karena Zhang Hai mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu, saya khawatir kami semua tidak akan kembali hidup-hidup. Seorang pria berotot berlumuran darah berkata dengan suara rendah. Pembudidaya setan lagi. Semua orang mengertakkan gigi, dan banyak orang tanpa sadar memandang Ning Ki dan yang lainnya, dengan sedikit niat untuk bertarung. Jangan bertengkar. Kapten Lin menggunakan kekuatan rohaninya untuk mengobati Zhang Hai. Seorang pria muda berteriak. Semua orang tiba-tiba terdiam dan diam-diam menyaksikan perubahan pada Zhang Hai. Segera, luka di dada Zhang Hai berangsur-angsur sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, namun napasnya masih terus menurun, menjadi semakin lemah. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia mempunyai sejenis racun di dalam tubuhnya. Aku bisa menyembuhkan luka fisiknya, tapi tingkat kultivasi orang yang meracuninya mungkin jauh lebih kuat dariku. Selain itu, ciri-ciri racunnya sulit dipahami, jadi aku tidak bisa mengeluarkannya. Kapten Lin menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyelamatkannya? Dr. Zhao, hubungi Dr. Zhao. Ada sedikit keputus asaan di mata Chen Xiao. Tampaknya Zhang Hai harus menjadi orang yang lebih penting baginya. Tidak lama kemudian, lelaki tua bernama Dr. Zhao juga bergegas mendekat. Setelah beberapa kali melirik, dia menggelengkan kepalanya karena wajah Zhang Hai ditutupi lapisan ki hitam. Nona Chen Xiao, apakah dia pacarmu? Suami? Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Mereka masih bisa tertawa saat ini. Tampaknya kelompok orang ini benar-benar mata-mata yang dikirim oleh para penggarap jalur iblis. Ayo bunuh mereka dan balas dendam pada Zhang Hai. Teriak seorang pemuda yang sejak awal menatap Ningki dan yang lainnya. Awalnya, setelah teriakannya, anggota pangkalan pedang langit lainnya segera beresonansi dengannya dan berencana untuk menghajar Ningki dan yang lainnya sampai mati. Namun, Ningki hanya melambaikan tangannya dengan lembut dan pemuda itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Di dinding, seluruh tubuhnya tertanam dalam di dinding. Setegup darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Adegan itu segera menjadi tenang. Tidak bertengkar lagi. Ningki mengalihkan pandangannya. Tanpa menunggu jawaban Chen Xiao, Ningki berjalan ke arah Zhang Hai dan dengan lembut membuat gerakan menggenggam, mengeluarkan racun dari tubuh Zhang Hai. Itu terbentuk menjadi bola kabut hitam yang melayang di atas tangan Ningki. Setelah racunnya dihilangkan, kulit Zhang Hai berangsur-angsur membaik. Ketika semua orang melihat ini, mereka memandang Ningki dengan mata penuh keterkejutan. Di mana saya? Zhang Hai perlahan membuka matanya, sedikit bingung. Zhang Hai, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Chen Xiao sangat bersemangat. Ternyata Dazuang dan yang lainnya membawaku kembali ke markas. Pasti Kapten Lin yang menyelamatkanku kan? Atau Dr. Zhao. Zhang Hai perlahan kembali sadar, dan senyuman muncul di wajahnya. Kapten Lin memandang Ningki dengan ekspresi yang sangat aneh. Siapa kamu? Dia sedikit terkejut dan tidak yakin di dalam hatinya. Dia tidak punya cara untuk mengeluarkan racun dari tubuh Zhang Hai, tetapi pihak lain dengan lembut mengeluarkan racun itu. Terlebih lagi, ketika Ningki baru saja memberi pelajaran pada pemuda itu, bahkan dia tidak melihat dengan jelas kekuatan seperti apa yang digunakan Ningki. Ini hanya berarti bahwa kekuatan pihak lain lebih kuat darinya. Mungkinkah dia adalah ahli tahap inti emas yang bisa melintasi alam semesta dengan tubuhnya dan mencapai bulan? Dia hanya seorang pejalan kaki. Ningki tersenyum. Kami akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia siap untuk pergi bersama Hu Yin, Noah, dan Celestial Haun. Tunggu. Kapten Lin tiba-tiba melangkah maju dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Dia berbisik, Aku baru saja salah paham, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Zhang Hai juga mengetahui dari Chen Xiao bahwa dia diselamatkan oleh Ningki. Adapun Kapten Lin dan Dr. Zhao, mereka telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Matanya tiba-tiba melonjak dengan rasa terima kasih, dan dia berdiri untuk berterima kasih kepada mereka. Tidak perlu, aku menyelamatkannya karena nona Chen Xiao. Siapa yang memintanya berbaik hati? Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu, bahkan jika kamu menyelamatkan Zhang Hai, kamu tidak bisa membunuh orang tanpa pandang bulu. Zijun akan segera mati. Seseorang dengan berani berkata, Pemuda yang dipukuli ke dinding oleh Ningki hampir mati. Jika dia mati, maka dia mati. Apa hubungannya denganku? Ningki berkata dengan ringan. Dengan sedikit nada dingin di nadanya, semua orang tiba-tiba terdiam. Detik berikutnya, pemuda itu kembali memuntahkan setegup darah dan meninggal. Semua orang marah tapi tidak berani berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menatap Ningki. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu, bumi, bulan, dan Mars, apakah terjadi sesuatu di ketiga tempat tersebut? Misalnya, semacam pertarungan. Ningki tiba-tiba menatap Chen Xiao. Chen Xiao tertegun sejenak, dan sedikit pemikiran muncul di matanya. Sebelum dia dapat berbicara, mata Kapten Lin bergerak, dan dia berkata sambil berpikir, jika itu sesuatu yang besar, saya menerima informasi bahwa sepertinya telah terjadi pertempuran di pinggiran utara kota Tianhai beberapa waktu lalu. Namun, itu adalah larut malam, dan kami hanya mendengar kebisingan. Seseorang pergi untuk memeriksa dan menemukan bekas telapak tangan besar di tanah. Sudah berapa lama hal ini terjadi? Mata Ningki bergerak. Setelah beberapa saat, Ningki dan yang lainnya kemudian meninggalkan pangkalan pedang langit. Dari apa yang Kapten Lin katakan kepada mereka, waktunya sama dengan saat Jivei mengirimkan slip giok. Adapun apakah Jivei mengalami kecelakaan di sana atau tidak, mereka hanya perlu pergi dan melihat untuk mencari tahu. Tidak lama setelah mereka meninggalkan pangkalan pedang langit, sekelompok orang dengan mata haus darah keluar dari setiap sudut reruntuhan dan mengepung Ningki dan yang lainnya. Kalian dari pangkalan pedang langit, kan? Oh, ada seorang gadis kecil. Kebetulan aku kekurangan tungku, jadi gadis kecil ini milikku. Sedangkan untuk dua laki-laki lainnya dan anjing hitam besar, kalian bisa membaginya di antara kalian sendiri. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia yang termuda di grup, tetapi budidayanya adalah yang tertinggi. Tidak hanya itu, saat dia berbicara, aura hitam keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi binatang raksasa dengan penampilan buram. Itu berjongkok di sebelahnya. Terima kasih bos. Tujuh atau delapan orang lainnya memandang Ningki dan yang lainnya dengan senyum sinis, seolah-olah mereka sedang melihat domba yang akan disembeli. Nua, aku serahkan itu padamu. Ningki tersenyum. Ya. 3287. Menyaksikan tanpa daya saat bos mereka berubah menjadi kabut berdarah, para penggarap iblis yang tersisa mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat mereka melihat ke arah Nua dengan ngeri. Perasaan ini seperti seekor domba yang hendak disembeli tiba-tiba berubah menjadi setan, menyebabkan seseorang ketakutan. Lepaskan aku. Dia hanya punya waktu untuk melontarkan beberapa suku kata sebelum para penggarap iblis lainnya dengan mudah ditangani oleh Nua. Orang-orang ini, yang jauh dari alam abadi manusia, sama rendahnya dengan semut di depan Nua. Pemandangan ini tidak luput dari pandangan kamera tersembunyi di reruntuhan. Tidak hanya pangkalan pedang langit, beberapa pangkalan besar lainnya di kota Tianhai juga melihatnya. Tujuan pemasangan kamera adalah untuk mengamati keberadaan binatang buas tersebut. Mereka tidak menyangka akan melihat pertempuran yang begitu mengerikan. Itu adalah pertempuran yang mengerikan. Di dalam pangkalan pedang langit, Kapten Lin berkeringat dingin. Zhang Hai memandang Chen Xiao dengan kaget. Xiao Xiao, kamu benar-benar tidak mengenal mereka. Saya pikir mereka adalah orang-orang biasa yang melarikan diri dari kota lain. Saya tidak menyangka mereka begitu kuat. Kata Chen Xiao dengan ekspresi rumit. Aku khawatir mereka berasal dari bulan. Hanya para penggarap dari bulan yang memiliki cara mengerikan seperti itu. Untungnya, mereka memiliki temperamen yang baik. Kalau tidak, aku khawatir pangkalan pedang langit kita akan hancur. Kapten Lin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saat ini, sikap mereka terhadap Ningki dan yang lainnya sangat buruk. Hanya setelah Zhang Hai diselamatkan barulah mereka berubah sedikit. Karena Zijun dibunuh oleh Ningki, beberapa orang masih memandang Ningki dan yang lainnya dengan ketidakpuasan dan kemarahan. Tapi sekarang, seorang gadis kecil di samping mereka bisa menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana dengan pria yang selalu tersenyum tipis? Bagaimana dengan pria yang selalu tersenyum tipis? Bagaimana dengan pria yang matanya selalu tertutup seperti orang buta? Dia pasti seseorang yang lebih kuat. Mereka mungkin datang ke bumi untuk berperang di pinggiran utara kota Tianhai. Kedua belah pihak dalam pertempuran itu tidak biasa. Mungkin mereka berada pada level yang sama dengan mereka. Kapten Lin menghela nafas. Semua orang tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Jika mereka memperlakukan Ningki dan yang lainnya dengan sikap hangat, akankah mereka mampu mempertahankan para ahli yang dapat mengubah pangkalan pedang langit ini? Ini hanyalah tanda yang ditinggalkan oleh seorang kultifator biasa. Dilihat dari aura di atasnya, kultifasinya paling banyak adalah tahap jiwa yang baru lahir. Begitu mereka tiba di pinggiran utara kota Tianhai, Wu Yin berbicara dengan tenang. Hidung Celestial Haun bergerak sedikit, lalu menatap Ningki dan mengangguk. Rupanya, tuannya merasa benar. Ini hanyalah jejak yang ditinggalkan oleh seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Sepertinya kita harus meluangkan waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jifei. Jika kita tidak merahasiakannya, kali ini mungkin memakan waktu satu tahun atau bahkan beberapa tahun. Ningki menghela nafas pelan. Dia bisa saja menggunakan kehendak ilahi untuk memindai bumi, bulan, dan Mars untuk mencari petunjuk. Bagi Ningki, ini sesederhana makan dan minum. Dengan kekuatannya, dia bisa menutupi ketiga planet dengan kehendak ilahi paling banyak dalam selusin nafas. Sayangnya, kekuatan eksistensi yang menekan atau membunuh Jifei masih belum diketahui. Menurut Wu Yin, bumi akan mengalami nirwana. Selama periode seperti itu, banyak hal istimewa yang akan terjadi. Bumi diubah dari hati orang suci tertinggi pangu, dan di atasnya lahirlah makhluk baru. Bukan tidak mungkin orang yang sebanding dengan keberadaan langkah keempat ini ada. Kamu adalah sisa-sisa dari kultus iblis, kan? Guru benar, selama kita menunggu di sini, kita akan mendapatkan sesuatu. Dalam kehampaan, sebuah cahaya menyala, dan seorang pria muda berjubah kuno keluar. Matanya tertuju pada Ningki dan yang lainnya sambil tersenyum tipis. Kekuatan pemuda ini sebenarnya telah mencapai tahap Mahayana. Dilihat dari usianya yang masih muda, dia telah berkultivasi paling lama 20 tahun. Apakah detak jantung orang suci tertinggi pangu benar-benar kuat? Bahkan seorang kultivator panggung Mahayana muncul di bumi. Mungkin klan abadi kuno juga merupakan produk dari detak jantung tertentu. Ada sedikit emosi di mata Ningki. Dia hanya emosional, tidak terkejut, karena dia sudah melihat pemuda ini berdiri di udara dengan teknik gaib. Tak perlu dikatakan lagi, Wu Yin, Celestial Hound, dan Nuwa secara alami dapat melihatnya, tetapi semua orang diam-diam tidak mengganggunya. Tuan, Anda mungkin salah paham. Kami bukanlah sisa dari kultus iblis. Ningki tersenyum. Sisa-sisa kultus iblis memang pandai berbohong. Ekspresimu tidak berubah. Jika aku bukan dari pengadilan surgawi dan guruku bukan Ludongbin, salah satu dari delapan dewa, aku mungkin benar-benar telah tertipu oleh Anda. Pemuda itu mencibir. Saat berikutnya, pedang terbang menerobos udara dan menebas ke arah Ningki dan yang lainnya dengan momentum yang menggelegar. Ningki dengan lembut mengangkat tangannya dan menangkap pedang terbang itu dengan dua jari. Dia tersenyum pada pemuda itu dan berkata, Kamu dari pengadilan surgawi. Tuanmu adalah Ludongbin, salah satu dari delapan dewa. Wajah Wu Yin juga menoleh ke arah pemuda itu saat ini, dan dia tampak sedikit mengernyit. Kamu adalah pelindung agung dari kultus iblis. Jejak kengerian muncul di mata pemuda itu. Begitu pedang terbangnya jatuh ke tangan Ningki, pedang itu kehilangan kontak dengannya. Ini berarti pihak lain adalah dewa yang sempurna. Dalam kultus iblis, hanya pelindung agung yang memiliki budidaya dewa abadi. Bahkan di pengadilan surgawi, jenis kultivasi ini setara dengan keberadaan gurunya. Turun dan bicara. Ningki tersenyum. Lalu, tubuh pemuda itu tanpa sadar terjatuh ke tanah. Selama proses ini, kengerian di matanya terus berubah, dan badai melanda hatinya. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jika kamu ingin bertanya tentang rahasia pengadilan surgawi, aku tidak bisa memberitahumu. Kata pemuda itu dengan wajah pucat. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang tahu di mana delapan dewa bereinkarnasi. Siapa Ludong Bin yang Anda sebutkan ini? Ningki berkata dengan ringan. Kamu berbicara omong kosong. Tuanku adalah kepala delapan dewa, Ludong Bin. Kultivasinya tidak lebih lemah dari Anda. Bagaimana dia bisa bereinkarnasi? Pemuda itu berkata dengan marah. Ningki mengerutkan kening, dan telekinesis ilahinya langsung memasuki pikiran pemuda itu, melihat melalui ingatannya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Ningki selesai melihat semua kenangan di benak pemuda itu. Selama proses ini, pemuda tersebut tampak menjadi gila dan terus gemetar. Ketika Ningki menarik kembali telekinesis ilahinya, dia berkeringat dan menatap Ningki dengan kaget dan takut. Apa yang kamu lakukan padaku? Dia curiga Ningki telah mencari jiwanya, tetapi di antara semua metode yang dia tahu dan semua dewa yang kuat, tidak ada yang bisa mencari jiwa seseorang dan membuat mereka tetap terjaga. Tanpa kecuali, mereka yang jiwanya dicari akan menjadi idiot dan kehilangan akal sehatnya. 3.288 Meniru mitos kuno, kultusmu sangat pandai menyihir orang. Sejak perubahan dunia, pengadilan surgawi yang tersembunyi di kehampaan muncul kembali, memberi kita kesempatan pergi ke Bulan dan Mars untuk mencari perlindungan, dan bahkan memberi kita metode kultivasi. Jika tidak, manusia akan punah dan menjadi makanan para binatang itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pengadilan surgawi adalah tiruan? Pemuda itu berkata dengan ekspresi gelisah, seolah merasa keyakinannya telah diserang, sehingga dia lupa bahwa dia sedang dikendalikan oleh Ningki dan bisa mati kapan saja. Ningki memandang pemuda itu sambil berpikir, lalu melepaskannya dan berkata dengan ringan, Ayo, kami bukan dari aliran sesat. Anda telah salah mengira kami sebagai orang lain. Hah. Pemuda itu memandang Ningki dengan heran. Dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya lagi, dan pada saat yang sama, koneksi dengan pedang terbang dipulihkan. Kamu tidak akan membunuhku. Jika kamu tidak pergi, aku mungkin berubah pikiran. Ningki tersenyum ringan. Ini, siapa kalian? Jika kalian adalah pelindung agung dari aliran sesat, kalian tidak akan membiarkanku pergi. Pemuda itu akhirnya bereaksi, mengetahui bahwa dia telah salah memahami identitas Ningki dan yang lainnya. Kami kembali dari luar. Ningki menunjuk ke kehampaan alam semesta. Mungkinkah kamu? Aku mengerti. Terima kasih atas belas kasihanmu, senior. Pemuda itu tiba-tiba tersentak, seolah memikirkan sesuatu, buru-buru membungku hormat, lalu terbang menjauh. Saudara Wu, apakah kamu memiliki petunjuk tentang kapak pangu? Ningki memandang Wu Yin dan bertanya. Jika mereka tidak dapat menemukan keberadaan yang menekan Jifei, mereka bisa mendapatkan kapak pangu terlebih dahulu, yang dapat membuat segalanya menjadi lebih baik. Tidak. Wu Yin menggelengkan kepalanya, apakah kapak pangu benar-benar ada masih belum diketahui. Mungkin kapak itu telah rusak karena pertempuran kuno. Baiklah. Ningki menganggup tak berdaya. Selanjutnya, dia, Wu Yin, dan yang lainnya berjalan mengelilingi bumi dengan kecepatan yang sesuai, mencari petunjuk tanpa meninggalkan jejak. Selama periode ini, Ningki menemukan bahwa arai teleportasi bintang yang pernah dia duduki telah dihancurkan, dan ada binatang buas yang sebanding dengan tahap manusia abadi yang menempatinya. Pantas saja tidak ada yang menemukan arai teleportasi ini setelah perubahan di bumi, kalau tidak kita bisa menggunakannya untuk pergi ke dunia abadi. Ningki berkata dalam hatinya. Pada akhirnya, Ningki dan Wu Yin datang ke Kunlun. Perubahan di bumi dimulai di Kunlun, jadi mereka berdua merasa mungkin masih ada sesuatu yang tertinggal di sini. Hal-hal itu mungkin berasal dari masa sebelum Nirwana. Perubahannya terlalu besar. Apakah ini daratan Kunlun saat ini? Mata Wu Yin tertutup rapat, namun mata ketiga didahinya perlahan terbuka. Pupil emasnya berukuran sebesar Kunlun yang besar sambil sedikit mengernyit. Aneh, semua aura luar biasa di pegunungan Kunlun sepertinya telah menghilang. Dibandingkan terakhir kali saya ke sini, ini seperti pegunungan biasa. Ningki juga mengerutkan ke Ning. Saudara Ning, sebenarnya, Kunlun adalah eksistensi yang sangat istimewa. Wu Yin tiba-tiba berkata, Aku tahu. Ningki mengangguk. Ini tidak seistimewa yang kamu kira. Kamu sudah tahu bahwa tanah leluhur akan mengalami kelahiran kembali Nirwana setiap lima kalpa atau lebih, menghancurkan semua kehidupan di dalamnya. Semua kenangan akan lenyap. Tapi kemudian, klan abadi kuno kita meninggalkan tanah leluhur. Mendarat dan menghindari kelahiran kembali Nirwana lagi dan lagi. Apa yang telah terjadi? Bibir Wu Yin tiba-tiba melengkung. Apa yang kamu temukan? Terkait dengan Kunlun. Ningki sedikit terdiam. Ya, setelah setiap kelahiran kembali Nirwana, Kunlun dapat dilestarikan. Jadi kami menduga jika kami dapat memasuki Kunlun yang sebenarnya, kami mungkin dapat menolak kelahiran kembali Nirwana. Kami bahkan dapat, menggunakan kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh setiap kelahiran kembali Nirwana untuk meningkatkan budidaya kita. Wu Yin tersenyum dan berkata, tapi ini hanya tebakan. Tidak ada yang bisa menemukan alasan mengapa Kunlun bisa selamat dari kelahiran kembali Nirwana, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mencobanya. Perubahan Kunlun, perubahan dunia, telapak tangan hitam, maksudmu? Keberadaan yang menekan Jifei mungkin bersembunyi di Kunlun, menghindari kelahiran kembali Nirwana berulang kali, dan menyerap kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh setiap kelahiran kembali Nirwana. Tatapan Ningki berangsur-angsur berubah menjadi serius. Detak jantung Santo Pangu sudah cukup untuk membunuh semua makhluk hidup, jadi kekuatan yang dihasilkannya secara alami sangatlah menakutkan. Jika memang ada orang seperti itu yang selamat dari kelahiran kembali Nirwana yang tak terhitung jumlahnya, dia mungkin memiliki sejumlah kekuatan tertentu yang dimiliki oleh Sein Pangu. Itulah kekuatan langkah kelima. Aku baru memikirkan hal ini ketika aku melihat Kunlun. Aku khawatir keberadaan yang akan kita hadapi di sini jauh lebih kuat daripada Raja Iblis pengalahkan surga. Wu Yin tersenyum mencela diri sendiri. Kita mungkin tidak bisa menemukan petunjuk apapun di bumi. Selanjutnya, mari kita pergi ke bulan untuk melihatnya. Selama kita berhati-hati, keberadaan itu mungkin tidak bisa menemukan kita. Ningki memandangi bulan cerah di langit. Atau mungkin dia sedang melihat kita. Wu Yin berkata sambil berpikir. Sekitar beberapa napas kemudian, Ningki dan Wu Yin tiba di bulan. Mereka muncul di kota raksasa antik. Mungkin karena perubahan dunia, seseorang meniru mitos kuno dan membangun kembali pengadilan surgawi. Oleh karena itu, bangunan di bulan dan pakaian manusia telah kembali ke gaya kuno. Kadang-kadang, mereka dapat melihat beberapa barang berteknologi tinggi, yang sepertinya agak tidak cocok dengan gaya ini. Ada juga binatang buas di bulan, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan di bumi. Selain itu, ada lebih banyak pembudidaya tingkat tinggi di bulan. Penggarap inti emas, penggarap jiwa baru lahir, dan penggarap formasi jiwa ini sudah cukup untuk memastikan bahwa penggarap tingkat rendah dan bahkan manusia di bulan dapat hidup di lingkungan dengan sistem hukum yang baik. Dengan begitu, mereka tidak akan seperti manusia di bumi, yang bersembunyi di bawah tanah seperti tikus. Penguasa Buddha dari gunung berjiwa ada di sini. Kalian semua, segera mundur. Jangan menyinggung perasaan tata gata. Tiba-tiba, suara yang kuat datang dari jauh. Para pejalan kaki di jalan terkejut dan segera mundur ke samping. Ningki dan Wu Yin berdiri di tengah kerumunan, mengerutkan kening saat mereka melihat ke depan. Mereka melihat sekelompok biksu berjalan perlahan di jalan. Para biksu ini memiliki kultivasi yang sangat kuat, masing-masing dari mereka setidaknya adalah manusia abadi tahap awal. Totalnya ada 108. Di tengahnya terdapat teratai mengambang, di atasnya duduk seorang biksu yang tubuhnya jauh lebih besar dari orang biasa. Penampilannya tidak jauh berbeda dengan Buddha Tata Gata yang legendaris, namun budidayanya hanya berada di puncak tahap keabadian bumi. Tata Gata, meskipun Wu Yin tidak membuka matanya, dia juga tertawa tanpa sadar saat ini. Dalam suasana hikmat, tawanya sangat mencolok dan memekakkan telinga. Sekelompok biksu semua memandang ke arahnya, dan para pembudidaya yang awalnya berdiri di samping Ningki dan yang lainnya dengan cepat mundur, dengan sedikit keterkejutan dan belas kasihan di mata mereka. Disayangkan. 3289 Mereka sudah tamat. Penguasa Gunung Roh Buddha mempunyai Dharma yang tak terbatas. Bahkan pengadilan surgawi pun harus mewaspadainya. Jika mereka berani tidak menghormati penguasa Gunung Roh Buddha, mereka mungkin akan dimurnikan. Saya rasa saya belum pernah melihat mereka di kota bulan sebelumnya. Mereka seharusnya bukan seorang kultifator, bukan. Mungkinkah mereka hanya orang biasa? Saya ingat terakhir kali ada geng Tianhai di kota bulan. Pemimpinnya berasal dari kota Tianhai, dan budidayanya sangat mendalam. Setelah dunia berubah, dia memperoleh banyak peluang dan menjadi ahli di alam formasi jiwa. Pada akhirnya, karena dia menyinggung seorang biksu kecil, seluruh geng Tianhai dihancurkan. Pada akhirnya, karena dia menyinggung seorang biksu kecil, seluruh geng Tianhai dimusnahkan. Pemimpin geng itu masih berlutut di depan Gunung Roh. Cek-cek, bahkan ahli di alam transformasi ilahi harus berlutut di depan Gunung Roh. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya berada di alam abadi. Segera, sekelompok biksu berhenti di depan Ningki dan yang lainnya. Biksu yang memarahi mereka berada di puncak alam manusia abadi. Dia pertama kali melirik Ningki, Nuwa, dan Celestial Haun dengan dingin sebelum pandangannya akhirnya tertuju pada Uyin. Kaulah yang baru saja tidak menghormati Rulai. Uyin mengabaikannya dan menutup matanya. Namun, Celestial Haun di kakinya berdiri dan menatap dingin ke arah biksu besar itu. Matanya masih tertutup. Ini adalah pengkhianatan. Tidak menghormati Buddha berarti tidak menghormati surga. Saya sangat berharap penguasa Gunung Roh Buddha dapat segera menyucikan mereka sehingga kita dapat melihat seperti apa jadinya orang-orang ini setelah disucikan. Banyak orang di dekatnya menunjukkan sedikit kemarahan di mata mereka ketika melihat sikap Uyin. Dapat dilihat bahwa reputasi Gunung Roh di bulan sangatlah tinggi. Pengadilan surgawi Mars dan Gunung Roh bulan. Apakah mereka akan meniru mitos kuno? Ningki hanya menganggapnya sedikit lucu. Dari sikap Buddha dipangkara, ia dapat mengetahui siapa Rulai kecil itu. Sekarang, dia melihat seorang biksu abadi bumi yang berani menyebut dirinya Rulai. Dia memang seekor katak di dasar sumur. Dia belum pernah melihat dunia dan tidak tahu apa-apa. Siang Long, jangan terlalu marah. Yang di tengah beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Ada kekuatan ledakan yang tersembunyi di bawah ototnya. Dia seharusnya memiliki spesialisasi dalam teknik pemurnian tubuh. Biksu yang dikenal sebagai penguasa Gunung Roh Buddha berkata perlahan. Suaranya sepertinya membawa kehendak Buddha, bergema di kota bulan, memberikan kedamaian sesaat bagi orang-orang. Ya, sang Buddha. Siang Long mengangguk, lalu melirik Wu Yin dengan dingin, berbalik, dan kembali ke formasi. Arak-arakan itu kembali bergerak maju dan segera menghilang di sudut jalan. Banyak orang mengikuti di belakang prosesi tersebut, ingin mengetahui mengapa sang Buddha keluar dari Gunung Roh ke kota bulan. Kalian benar-benar beruntung. Jika bukan karena kemurahan hati sang Buddha, kalian akan berlutut di depan Gunung Roh untuk menebus dosa-dosa kalian. Seorang lelaki tua yang memegang tongkat berkata dengan tegas kepada Wu Yin dan Ningki. Banyak orang yang lewat juga mengemakan kata-kata lelaki tua itu dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Wu Yin. Mereka juga memperingatkan Wu Yin dan yang lainnya untuk tidak tinggal di kota bulan terlalu lama, agar citra kota bulan di mata para Buddha Gunung Spiritual tidak ternoda. Apakah kalian sakit? Nuwa mau tidak mau bertanya. Hai, nak, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Yang besar begini, yang kecil juga begini. Mereka benar-benar tidak tahu sopan santun. Nuwa, ayo pergi. Ningki melihat Dewi Enfaiwa masih ingin mengatakan sesuatu, jadi dia tersenyum dan menariknya pergi. Wu Yin dan Celestial Hound mengikuti dari belakang. Di depan mereka, nampaknya karena kedatangan para Buddha dari Spirited Mountain, suasana menjadi semakin hidup. Ayo pergi ke sana dan duduk. Ningki menunjuk ke sebuah restoran besar setinggi 30 hingga 40 lantai tidak jauh dari sana. Seluruhnya terbuat dari bambu, namun diperkuat dengan formasi susunan, sehingga angin topan atau tsunami pun tidak dapat merusaknya. Tuan, saya khawatir anjing Anda tidak bisa masuk ke Fragrance Inkami. Pelayan itu berjalan di depan Ningki dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Dia juga melihat Wu Yin baru saja ditegur oleh Arhat Taming Dragon. Dia sekarang mencari masalah karena banyak orang di restoran memiliki hewan peliharaan, dan hewan peliharaan tersebut kurang lebih memiliki budidaya dan dapat dianggap sebagai binatang iblis. Guk, guk, guk. Celestial Haun tiba-tiba menjadi sangat marah. Siapa yang menyuruhmu menggonggong? Ekspresi pelayan itu berubah dan dia tiba-tiba menendang anjing langit yang melolong. Meski budidayanya sangat rendah, kekuatan tendangannya setidaknya 3 hingga 500 kg. Jika itu anjing biasa, tendangan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Retakan. Pelayan itu tercengang dan tubuhnya menegang. Matanya menunduk sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian, dia melolong sedih. Kakinya telah benar-benar hilang dari pahanya, dan penampakan darah segar sangat mengerikan. Darah merah cerah terus-menerus menetes, dan dalam waktu singkat, genangan darah muncul di tanah. Para pengunjung di lantai pertama segera menutup mulut mereka, dan rasa sombong di mata mereka berangsur-angsur menghilang. Ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya lagi, mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara yang dalam terdengar, dan kemudian, seorang pria parubaya gemuk yang tampak seperti penjaga toko berlari menuruni tangga. Di belakangnya, ada lebih dari 10 orang yang tampak seperti penjaga. Penjaga toko jin, mereka mematahkan kakiku. Kakiku. Begitu pelayan melihat pria parubaya gemuk itu, dia segera meratap. Meskipun ada seorang imortal yang dapat membantu menumbuhkan kembali kakinya, biayanya sangat mahal. Dia hanya seorang pelayan di sebuah restoran kecil, bagaimana dia bisa punya uang untuk menyewa seorang imortal. Memikirkan hal ini, mata pelayan menjadi semakin kesal. Sudah berakhir. Berapa yang harus saya bayar untuk cedera kerja ini? Ekspresi penjaga toko jin sangat jelek. Kemudian, pandangannya tertuju pada Ningki dan yang lainnya. Saat dia hendak mencaci maki mereka, matanya tiba-tiba bergerak, seolah dia melihat hantu. Dalam sekejap, ekspresinya kembali normal, dan dia berpura-pura menatap pelayan itu. Apa yang kamu lakukan hingga membuat pelanggan begitu marah? Tanda tanya petik 2. Penjaga toko jin, ini bukan salahku. Itu salah mereka. Mereka menyinggung penguasa gunung roh Buddha. Pelayan itu awalnya tertegun, lalu dia dengan cepat menunjuk ke arah Ningki dan yang lainnya. Jika bukan karena budidayanya sendiri, dia pasti sudah pingsan karena luka seperti itu. Aku sedang berbicara tentang apa yang kamu lakukan. Ekspresi penjaga toko jin menjadi dingin. Aku, aku hanya tidak ingin anjing ini masuk, dan dia menggigit kakiku. Mereka berkomplot dengan binatang iblis untuk menyakiti orang. Di kota bulan, ini melanggar aturan. Pelayan itu dengan cepat berkata, Restoran Wewangian Melayang kami tidak pernah memiliki aturan yang melarang hewan peliharaan masuk. Anda seenaknya mengubah aturan saya. Apakah Anda ingin saya menjadi penjaga toko Anda? Mata penjaga toko jin menyipit. 3290 Para tamu yang terhormat, pelayan baru saya agak kekanak-kanakan dan telah mengganggu Anda. Saya Jin Dalai, kepala penjaga toko di Restoran Wewangian Terapung ini. Para tamu yang terhormat, apakah Anda ingin makan atau tinggal di sini? Penjaga toko jin memandang Ningki dan Wu Yin dengan ekspresi tersanjung, matanya menatap Ningki beberapa kali lagi. Makan. Ningki tersenyum. Kalau begitu, tolong ikuti aku. Penjaga toko jin dengan cepat memberi isyarat mengundang. Pelayan itu menatap dengan heran pemandangan ini dan tiba-tiba berkata, Penjaga toko, Kakiku. Ambil obat dan makanlah sendiri. Penjaga toko jin dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Setelah beberapa saat, pelayan itu akhirnya bereaksi dan dengan cepat meminta bantuan penjaga di belakang penjaga toko jin, mengizinkannya pergi ke apotek untuk membeli obat. Jika dia ingin menumbuhkan kaki baru di masa depan, kecuali dia memiliki terobosan dalam budidayanya, dia harus mengumpulkan sejumlah uang dan meminta makhluk abadi untuk merekonstruksi tubuhnya. Orang-orang itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Kalau tidak, mengapa penjaga toko jin, yang selalu melupakan moralitas demi keuntungan, bersikap begitu sopan? Saya pikir dia akan meminta kompensasi dalam jumlah besar dari mereka. Setelah pelayan dibawa pergi, para pengunjung di lantai satu mulai berdiskusi dengan suara pelan. Atap Drifting Fragrance Restaurant. Ini adalah kursi terbaik di Drifting Fragrance Restaurant. Hanya sebagian kecil orang di kota bulan yang mampu menghabiskan uang di sini. Ketika petugas di atap melihat bahwa Ningki dan yang lainnya dibawa secara pribadi oleh penjaga toko jin, dia dengan cepat dan penuh perhatian mengundang Ningki dan yang lainnya untuk duduk di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan pemandangan yang luas. Bangunan-bangunan di bulan tidak begitu saja meniru gaya kuno. Ada juga beberapa teknologi tinggi yang terintegrasi ke dalamnya. Itu normal. Kalau tidak, saya akan mengira semua orang telah bertransmigrasi kembali. Ningki tersenyum. Tamu-tamu yang terhormat, karena pelayan tidak peka yang mengganggu Anda barusan, makanan dan akomodasi hari ini semuanya gratis. Penjaga toko jin berkata dengan nada menyanjung. Sepertinya kamu mengenaliku. Ningki tersenyum sambil berpikir. Jika pihak lain mengenalnya, maka itu pasti ada hubungannya dengan perjalanan terakhirnya ke bumi. Hanya saja Ningki tidak familiar dengan penampilan penjaga toko jin dalam ingatannya. Tidak, aku tidak mengenalimu. Hari ini pertama kalinya aku melihatmu. Penjaga toko jin sedikit terkejut sebelum dia dengan cepat memaksakan senyum. Oh. Ningki tersenyum. Setelah penjaga toko jin memberikan beberapa instruksi kepada pelayan, dia berbalik dan meninggalkan lantai paling atas. Pada saat yang sama, beberapa pengunjung tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ningki lebih lama karena sikap penjaga toko jin. Saudara Wu, menurutmu apa yang sedang dilakukan para biksu itu? Ningki mengerucutkan bibirnya ke arah tertentu. Dari sini, seseorang dapat dengan jelas melihat sekelompok biksu dari Gunung Roh bertemu dengan sekelompok orang lain di lapangan umum. Pemimpin kekuatan itu juga seorang Earth Immortal, tapi dia sedikit lebih lemah dari Tata Gata. Dia baru berada di tahap akhir Earth Immortal. Saya tidak tahu. Wu Yin menggelengkan kepalanya dengan ringan. Seorang biksu. Ketika pengunjung di meja lain mendengar bagaimana Ningki berbicara kepada Sang Buddha dari Gunung Spiritual, pandangan aneh melintas di mata mereka. Ada beberapa pria dan wanita muda yang duduk di sebuah meja. Salah satu dari mereka sepertinya ingin berdiri, namun seorang wanita di sampingnya dengan lembut menekan punggung tangannya. Wanita itu bangkit dan tersenyum pada Ningki, kalian terlihat asing. Apakah kalian baru saja tiba di kota guanghan kami? Semacam itu. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Basis budidaya inti emas. Dari mana asalmu? Wanita itu melanjutkan. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Enfaiwa memutar matanya ke arah wanita itu. Aku bersikap impulsif. Mata wanita itu sedikit berubah, lalu dia tersenyum pada Enfaiwa. Enfaiwa, sopanlah pada orang lain. Kamu masih muda. Kamu belum tahu bagaimana bersikap sopan saat masih muda. Apa yang akan kamu lakukan kalau sudah besar nanti? Ningki tersenyum. Saya tahu, guru. Enfaiwa menganggup tak berdaya. Menguasai. Jadi gadis ini adalah budaknya. Dia sepertinya bukan orang baik. Semua orang berpikir sendiri. Saat ini, Ningki tersenyum pada wanita itu dan berkata, kami baru saja datang dari bumi. Siapa namamu? Meskipun Wu Yin tidak membuka matanya, dia juga menoleh ke arah Ningki. Jadi kamu adalah penduduk asli bumi. Pantas saja kamu bahkan tidak mengenal penguasa gunung spiritual Buddha. Kamu benar-benar bodoh. Untungnya, mereka tidak mendengar apa yang kamu katakan tadi. Kalau tidak, kamu akan berlutut di depan gunung spiritual dan bertobat. Sebelum wanita itu dapat berbicara, seorang pria muda telah mengejeknya dengan tidak sabar. Wanita itu juga sepertinya sudah kehilangan minat pada Ningki dan yang lainnya. Dia tersenyum dan tidak menjawab kata-kata Ningki, lalu duduk lagi. Beberapa dari mereka berbisik. Meskipun suara mereka diredam, orang lain masih dapat mendengarnya jika mereka mendengarkan dengan cermat. Mereka sepertinya berbicara tentang kekuatan penguasa gunung spiritual Buddha dan tempat misterius yang tiba-tiba muncul di luar kota bulan. Selama seseorang masuk, mereka akan kehilangan kontak sama sekali. Tidak ada yang pernah keluar dari sana. Saat ini, itu dijaga oleh pengadilan surgawi dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Lalu, kelompok biksu ini berencana untuk bergabung dengan mendiang penggarap bumi abadi di kota bulan untuk memaksa masuk. Melalui bisikan orang-orang itu, Ningki mengetahui banyak berita. Dia bertukar pandangan dengan Wuyin. Saudara Wu, bagaimana menurutmu? Ini adalah istana bulan, jadi normal jika memiliki satu atau dua alam rahasia. Namun, karena kita sudah di sini, kita harus pergi dan melihatnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan orang yang kamu cari, atau mungkin ada petunjuk tentang kapak pangu. Wuyin mengirimkan suaranya. Itulah yang kupikirkan, tapi tidak perlu terburu-buru. Mari kita amati dulu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saat ini, penjaga toko jin kembali, tetapi kali ini, dia berkeringat banyak. Di belakangnya ada seorang biksu. Itu adalah, menjinakkan naga arhat. Menjinakkan naga arhat. Melihat hal tersebut, para pengunjung di lantai paling atas menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Mereka segera bangkit dan memberi hormat dengan hormat, termasuk pemuda dan pemudi di meja tadi. Hanya pihak Ningki yang tidak berdiri, termasuk anjing surgawi, yang masih tergeletak di tanah. Ia hanya mengangkat kelopak matanya dan memandang, menjinakkan naga arhat dengan jijik. Aku ingat kalian, kalian adalah anak-anak keluarga Dugu, kan? Menjinakkan naga arhat, melirik wanita tadi. Jejak keterkejutan muncul di matanya saat dia berkata dengan nada yang tidak terduga. Mendengar ini, wajah Dugu Yun memerah, seolah dia sangat bersemangat. Gadis kecil ini, Dugu Yun, menyapa taming dragon arhat. N. Menjinakkan naga arhat, mengangguk ringan, dan matanya tertuju pada Ningki. Penjaga toko jin, bukankah kamu bilang mereka tidak ada di atas? Menjinakkan naga arhat, menatap Jin Dalai dengan dingin. Ini, yang ini benar-benar tidak tahu bahwa arhat sedang mencari orang-orang ini. Jin Dalai tersenyum canggung sambil menyeka keringat di wajahnya. Terima kasih.